Rendang Belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya Oleh karenanya apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup Perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira Perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya Ini mengandung pelajaran Sekali kita berah-berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu Sebaliknya satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya Bersabda Rasulullah Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, engkau gembira Dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah Itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman Pernahkah kau merasakan kecewa Saat dia telah berjanji, dia tak tepati Pernahkah kau merasa tak dihargai Saat kau merindu, dia hanya berlalu Masturbasi masuk jenis zina tangan Dan itu juga merupakan satu dosa Di samping dosa juga merusak diri Dia akan mengurangi kemampuan daya fikir seseorang Maka agama memberikan jalan keluar Pesan Nabi Hai para pemuda, kata Nabi Barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at Ba'at itu artinya memberikan nafkah Baik nafkah zahir maupun nafkah batin Maka hendaklah dia kawin Adapun kalau dia belum mampu Hendaknya dia banyak puasa Karena puasa itu akan merupakan benteng Jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya Andai kata puasa belum hobi Banyaklah olahraga para pemuda, para remaja Karena dengan olahraga Pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu Agak sedikit terkendali Dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif Pernahkah kau merasakan kecewa Saat dia telah berjanji Dia tak tepati Pernahkah kau merasa tak dihargai Saat kau merindu Dia hanya berlalu Ini yang di dapur nih yang masak Masak di dapur Masak di dapur Makasih ya Makasih ya Assalamualaikum Go home Go home Sampai jumpa Andai kata Terima kasih.